Pemirsa Cahaya Pagi, salah satu kekayaan alami kita yang punya banyak manfaat adalah sereh. Kenapa sih saya bilang kayak gitu? Karena yang kita tahu ya, sereh itu gak cuma bikin wangi, tapi juga bisa bikin lezat masakan. Dan tentunya sangat baik untuk kesehatan tubuh. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita simak yuk. Ini dia tayangannya. Wah, 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 kalau mencium aroma sate lilit yang sedang dibakar seperti ini, dijamin deh, perut langsung auto keroncongan alias lapar ya. Hehehe, sate khas Bali berbahan dasar ikan laut yang dibumbui dengan aneka rompah. Dan kelapa muda ini memang bercita rasa khas dan istimewa. Ditambah lagi dengan keunikan tusuk satenya yang menggunakan batan daun sereh semakin menambah nikmat aromanya. Hmm, yummy banget deh pokoknya. Ya, sereh atau serai, salah satu jenis herbal dari keluarga rumput-rumputan dan alang-alang ini, biasanya banyak tumbuh di pekarangan rumah atau pematang sawah yang memiliki tanah beriklim lembab. Tidak sulit juga untuk memudidayakan sereh. Cukup dengan menanam salah satu batang yang berakar, lalu setelah kurang lebih 3 bulan, sereh akan tumbuh subur dengan banyak tunas. Ciri-ciri sereh yang sudah tua atau yang siap dipanen adalah ketika daunnya sudah mulai menguning dan mengering. Bagi para ibu atau yang hobi memasak, sereh sudah pasti menjadi salah satu bumbu wajib dalam setiap masakan. Biasanya hanya bagian batangnya saja yang diambil karena memiliki aroma yang kuat. Namun, selain sebagai rempah masakan, sereh juga memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Bahkan bagi masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, sereh dibuat sebagai minuman herbal yang sejak ratusan tahun lalu sudah rutin dikonsumsi. Untuk membuat wedang sereh ala Kraton Yogyakarta ini tidaklah sulit. Sereh dipilih bagian batangnya saja, lalu dipotong kecil-kecil. Setelah itu direbus dengan air sampai mendidih. Untuk penyajiannya, tinggal menambahkan gula batu dan perasan jeruk nipis. Wedang sereh ini rasanya segar dan sedikit pedas. Ini memang salah satu minuman yang sudah banyak dikenal di masyarakat Jogja dan khususnya di lingkungan Kraton. Karena sereh ini selain untuk minuman, memang hampir banyak digunakan untuk bumbu-bumbu rempah-rempah. Khusus wedang sereh ini sendiri memang biasanya banyak diminum pada suasana sore hari atau suasana yang mungkin akan mengembucan. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Bagi Anda yang memiliki keluhan anemia, kolesterol, dan gangguan susah tidur, bisa juga menambahkan rebusan batang sereh ini dengan beberapa bahan seperti madu, jahe, serbuk teh, dan daun min. Karena kandungan zat besi yang cukup tinggi pada sereh, dapat meningkatkan trombosit dan melancarkan peredaran darah. Insya Allah, jika rutin mengkonsumsi rajikan herbal ini, keluhan akan segera membaik. Selain itu, pada batang sereh juga terkandung senyawa antibakterial kompleks yang bisa berfungsi sebagai detoksifikasi atau pembersih racun di dalam tubuh kita, terutama pada organ hati dan ginjal. Masya Allah!